Halo semuanya Assalamualaikum mam Jumpa lagi di channel mama resya Hari ini Giliran mama resya belanja Mingguan ya mam ya Karena stok yang ada di kulkas mama resya Sudah habis Nah sekarang mama resya mau Buka belanja Mingguan mama resya Sudah mama resya beli tadi pagi ya mam Nah ini Ada lauk ya mam ya Ini ayam Tadi mama resya beli ayam 1,5 Ini cekernya ya mam Tadi mama resya beli ceker ini 10 ribu Nah ini mam Ini rencananya untuk Dibikin ke kriuk Buat cemilan anak-anak Nah terus ini Ayam ini setengah ya mam ya Bagian Paha Setengah ini Tadi pokoknya itu semua Ayamnya 60 ribu Semua sama ceker ya mam ya Nah terus ini Ayamnya tadi 1 ekor Lumayan gede ya mam ayamnya Nah terus selanjut Mama resya tadi beli Belanjaan apa lagi ya Ntar ya mama resya buka dulu ya mam Maaf ya mam ya Mama resya bongkar belanjaannya Di dekat Di atas kompor ya mam Karena sekali gak apa-apa lah Di atas kompor Biasanya kan di bawah ya mam ya Di lantai Sesekali ya mam ya Dekat kompor Nah bisa kalau gak ini Kayaknya gak nyaman Di atas kompor Ya udah di bawah lagi Men coba aja Suasananya ya mam ya Nah ini tadi mama resya beli Lauk ini ikan teri Ya mam ya Ikan teri basah Segini Harganya tadi 10 ribu Nah ikan teri ini Nanti mama resya buangin dulu Kepala ya mam ya Kepalanya mama resya buangin Dan mama resya bersihkan Baru masukkan ke kulkas Nah ini Ikan banjar Apa Ikan kecil-kecil Kayak Ikan sardin gitu Gitu ya mamnya Segitu 10 ribu Tadi Nah terus lanjut Ini mama resya Beli cabai Cabai segini Harganya 5 ribu Ya mam Ini di tempat langganan Biasa mama resya belanja Lanjut ini Brokoli 5 ribu Terus ini Kentang Segini Tadi ada 5 Butir ya mam ya 5 ribu Kentang segitu ya mam Terus ini ada Sawi Sawi segini tadi 5 ribu Lanjut Lanjut ini ada terong Terong segini harganya 4 ribu Tadi ya mam Nah ini Segini 4 ribu Tadi dikasih sama orangnya Terus lanjut Ini ada wortel Wartel segini 2 ribu Ya mam Segini harganya 2 ribu Nah terus lanjut Mama resya ambil Belanjaan kantong yang kedua Yaitu Ini ada sayur kangkung Mama resya nanti mau bikin Oseng balado kangkung Atau cah kangkung ya mam Nah ini tadi mama resya beli 4 Ini ya mamnya Aturan 3 Itu 5 ribu Tadi mama resya tawar 4 5 ribu Akhirnya dapat Nah ini minyak goreng Tadi mama resya beli Setengah aja Ya mamnya Buat tambahan di rumah Nanti kalau kurang Mama resya beli lagi Ini segini Setengah kilo Harganya 7 ribu Sekarang lanjut Mama resya ambil Kantong ketiga Tadi kalau gak salah Kantong berapa ya 4 Apa ya Lupa mama resya ya Nah ini ada Timun Segini tadi Harganya 4 ribu Ya mam 4 ribu Setengah kilo Nah selanjutnya Tadi mama resya juga beli Cabai giling halus Segini Harganya 5 ribu Terus ini juga ada Kerupuk ya mam ya Mama resya Tadi beli kerupuk segini Harganya 10 ribu Ya mam Ada 2 macam ya Panjang sama yang bulat Seperti kerupuk yang biasa Di warung itu loh mam Nah terus ini Tepung bumbu sasa Tadi ini 2 setengah 2 jadi 5 ribu Ini bumbu ayam goreng Tadi mama resya beli 2 Nah satu bungkus itu 2 ribu Jadi 2 4 ribu Nah itu juga Tadi ada Royco Kembalian ya mam ya Royco Seribu Lanjut Ini tadi Ada cabai ya mam ya Mama resya Beli cabai Di tempat yang terpisah ya mam ya Tidak sama Yang sama Seperti yang tadi Itu harganya 5 ribu Nah ini buncis Buncis segini Harganya 4 ribu Buncis dan cabai Itu satu tempat Tadi ya mam ya Karena tadi mama resya Kelupaan beli Buncis dan Ditambah cabainya Tadi Nah terus ini Toge Segini harganya 2 ribu Banyak ya mam ya Kalau di pasar 2 ribu Nah ini Mama resya Beli tahu Tadi ya mam ya Tahu coklat Dan tahu Putih Atau kuning Tahu coklat Segini Harganya 7 ribu Ya mam Isinya Ini 16 Karena tadi tuh 10 5 ribu Ya mam ya Jadi mama resya Beli 5 lagi Tambah 5 lagi Nah ini tahu Kuning 10 ribu Nah ini Sepertinya Tempatnya sempit ya mam ya Yang di atas Kompor Sepertinya sempit Untuk Besok-besok Belanja Apa namanya Mingguan Mama resya Bongkarnya Di lantai aja Mam ya Di bawah Nah ini cabai ya Mama resya Tadi beli cabai 2 bungkus Ini 1 bungkus Harganya 5 ribu Oh ya sebelumnya Sudah Mama resya Bongkar ya cabainya Jadi mama resya Beli cabai itu 3 bungkus ya Di tempat yang sama Terus ditambah lagi Tadi 1 lagi Di tempat yang berbeda Yaitu 5 ribu juga Jadi 4 bungkus Mama resya beli cabai merah keriting Ini cabai hijau keriting Tadi mama resya beli 5 ribu aja ya mam Nah terus lanjut Ini ada Bawang Bawang ini Segini 5 ribu Terus tadi mama resya Beli Kalau gak salah 2 bungkus ya mam 5 ribu 5 ribu Jadi 10 ribu 2 bungkus Nah ini Dia sebungkus lagi ya mam 5 ribu Nah terus lanjut Ini ada Bawang putih Bawang putih ini Harganya tadi 5 ribu juga Lanjut ini Daun bawang Sama daun seledri Ini 3 ribu Nah Sudah habis ya mam Ya Segini aja Belanjaan mama resya Untuk minggu ini Mudah-mudahan Cukup Dalam Satu minggu Kedepan ya mam Nah ini Nanti Lauk pauknya Mama resya Bersihkan dulu ya mam Sebelum dimasukkan Ke kulkas Seperti ayam Dan ikannya itu Nanti mama resya Cuci Baru mama resya Taruh di bok Dan Taruh di kulkas ya mam Nah ini juga Sayuran juga gitu Dan cabai ini Mama resya Siang-siangin dulu Atau mama resya Petikin dulu Baru mama resya Masukin ke Boxnya Masing-masing Tapi sebelum Memetik Sayurannya ini Mama resya Mau masak dulu Kalau Untuk Ayam dan ikan Itu memang Terlebih dahulu Mama resya Cuci Taruh di kulkas Nah lanjut Mama resya Masak ya mam Nanti Setelah masak Baru Food wrap ya mam Hari ini Mama resya Mau masak Yang simple Simple aja mam Karena ini juga Udah siang Mama resya Habis belanja Tadi kan Terus ini juga Udah siangan Ya mam Jadi nanti Keburu Laper Jadi mama resya Masak yang Praktis aja Yang cepat Ya mam Nah ini Sekarang mama resya Goreng Kerupuk singkong Kerupuk singkong Ini kalau di sumatera Namanya kerupuk sanjay Ya mam Nah ini kerupuknya Nanti mama resya Sambelin Dicampur Dengan ikan Ikan yang tadi mam Yang kecil tadi Yang ikan mirip Ikan sarden Yang tadi ya Nah mama resya Campur Nanti mama resya Sambelin Terus sama Sayur Oseng Kangkung Disambelin Ya mam Ya Bisa juga Disebut dengan Kayak Cah Kangkung Nah nanti Mama resya Masak Itu aja Untuk hari ini Ini Kerupuk singkongnya Sudah matang Lanjut Mama resya Angkat ya mam Ini adalah Gorengan Yang keempat Ya mam Ya Gorengan Keempat Jadi mama resya Menggoreng Kerupuk singkong Ini Untuk Yang keempat Kalinya Nah terus Ini lanjut Habis menggoreng Kerupuk singkong Lanjut mama resya Menggoreng Ikan ya mam Nah ikan ini Mirip ikan sarden Kalau gak salah Namanya Kembung Apa ya Kembung banjar Teman yang kecil Ini mam Ya Nah ikannya ini Mama resya Masukkan semua Atau mama resya Goreng semua ya mam Karena ikannya Ini Tadi 10 ribu Gak tau dapetnya Berapa Ini bapak ekor ya mam Cukuplah untuk Makan hari ini Mama resya Dan keluarga Nah ini ikannya Mama resya balik ya mam Kalau tidak dibalik Nanti kan gosong ya Terus ini juga Mama resya Baliknya itu Pelan-pelan ya mam Hati-hati Karena ikannya ini Mudah Apa sih namanya Mudah hancur gitu ya mam Terus ini enak sih mam Buat cemilan aja Gitu dimakan-makan gitu Habis itu baru makan Enak tuh pak mam Enak banget Buat cemilan Nah ini Dikit lagi Mau matang ya mam Nah ini Ikannya sudah matang ya mam Lalu mama resya Angkat Nah seperti inilah mam Bentuk rupa Ikannya Setelah digoreng ya mam Nah ini lanjut Mama resya Goreng cabainya ya mam Cabain untuk Sambal Si ikan ini Dan kerupuk Singkong Tadi ya Nanti mama resya Dicampurin Ke sambal ini ya mam Nah ini terlebih dahulu Mama goreng Mama resya goreng Sambalnya Sampai Tidak languh ya mam Sampai Buminyak Nah terus ini tadi Bunggunya Yaitu mama resya Cuma pakein Bagai Salah ya mam Ya Cabai merah Dicampurin Bawang merah Bawang tiga Dicampurin Dicampurin Terus sama tomat Tadi mama resya pakein ya mam Ini cabainya sudah agak bernunyak ya mam Ya udah matang Lalu mama resya Masukkan ikan Yang tadi mama resya goreng Terus masukkan juga Rupuk singkong yang sudah tadi Ya digoreng ya mam Nah ini diaduk-aduk Aduk-aduknya itu Pelan aja ya mam Diangkat-angkat sambil Diaduk-aduk itu Pelan aja Jadi kalau tidak pelan-pelan Ikannya hancur ya mam Nah ini masakan yang paling possible Yang cepat ya mam ya Rupuk ini tinggal digoreng Terus langsung disampil Terus ini ya mam Jadi tidak Seperti sayur-sayur yang lain Ini enak sekali Sangat kriuk Sampai Apa namanya Sampai sore malam Sampai sejam Sampai sejam Nah ini langsung mama resya Salin ke piring saji Ya Tadinya mama resya kira Ini sambalnya banyak loh mam Padahal udah banyak ya Tapi tetep aja segini nih Gak ada sambalnya Nah ini dia Lauk mama resya hari ini Kerupuk singkong belado Dicampur dengan ikan Nah ini sekarang mama resya Mau masak menu yang kedua ya mam Yaitu masakan yang kedua Mama resya masak kangkung Tumis kangkung belado gitu ya mam Nah ini mama resya goreng Bawang putih dan bawang merahnya Atau mama resya tumis Bawang putih dan bawang merahnya Terus sudah agak kuning ya mam Ya sudah ini layu Lalu mama resya masukkan Sambal Atau cabai yang tadi mama resya blender Ini blendernya agak halus ya mam Ya kalau bisa Nah ini di dalam cabai ini Seperti biasa ya mam Ya bumbunya Cabai merah keriting Emang sih agak banyak Tadi mama resya pakai Seperapat ya mam ya Nah terus Bawang merah Segenggam Sama bawang putih Empas siung tadi Itu aja Gak pakai Apa namanya Gak pakai Apa Tomat Tidak pakai tomat ya Susah banget Ngomong tomat Nah ini mama resya Pakain Ebi ya mam Tambahin dengan Dicampur dengan ebi Atau udang yang kecil-kecil itu ya mam Bisa juga dicampur dengan Teri medan lebih enak ya mam Nah ini diaduk-aduk terus Sampai cabainya itu Agak berminyak dan mateng gitu ya mam Ya Biar tidak langu Biar tidak apa namanya Bau mateng Antara bau mateng sama Tidak kan kita tahu ya mam Nah sampai mateng Cabainya dimasak Nah ini sudah mateng cabainya Lalu mama resya Masukkan kangkung Ini kangkung yang empat tiket tadi ya mam Banyak ini ya Tapi nanti jadinya sedikit Jadi layu dianya ya Dibalik-balik terus Daun kangkungnya ini ya mam Ya dibalik Dibalik biar supaya Tercampur rata Dan Apa Yang bawahnya itu Kalau misalnya udah Ini kan layu ya mam Ya kena panas Nah biar Tercampur rata aja lah Nah ini jadinya Seperti ini Nanti sebentar lagi Mama resya angkat ya mam Nah ini yang banyaknya tadi ya mam Ya Jadinya sedikit Satu piring Nah ini sudah mateng Lalu mama resya Angkat dan Taruh di piring saji Nah ini dia mam Menu makan siang Mama resya hari ini ya Ini ada Tumis kangkung Disambelin Seperti cah kangkung itu ya mam Disambelin Nah ini juga ada Disampingnya Keripik singkong Disambelin Atau keripik singkong Balado Dicampur dengan Ikan Ini sangat Kriuk dan Mantap sekali ya mam Oke mam Sekarang lanjut Mama resya makan siang Nah habis makan siang Baru mama resya Food flap ya mam Ini dia Bahan makanan Yang mama resya Sudah Taruh dan tata Di tempatnya Masing-masing Sudah Siap ya mam Untuk ditaruh Di kulkas Nah tadi Setelah makan siang Lanjut mama resya Itu Metik-metikin Bersih-bersihin Semua Bahan makanan Yang tadi mama resya beli Ya mam Nah ini Ada tadi Mama resya sebutkan Lagi ya mam Ini tadi Tempe rupa Mama resya sebutkan Ya mam Ini tadi ya Tempe ini Harganya 5.000 Nah ini mama resya Taruh disini ya mam Mama resya pakai Kertas ya mam Tidak pakai tisu Nah ini tadi Terung segitu juga 4.000 Apa namanya Timun 4.000 Nah terus ini Daun bawang seledri 3.000 Buncis 4.000 Brokoli 5.000 Terus ini Sawi putih 5.000 Terus ini Bawang merah Tadi 2 bungkus 10.000 Bawang putihnya Tadi mama resya beli 1 bungkus 5.000 Nah itu Kentang 5.000 Terus Biar ingat lagi ya mam Ya mama resya sebutkan Nah ini Cabai merah keriting Tadi 4 bungkus ya mam Jadi 20.000 Terus cabai Hijau keriting 5.000 Nah terus ini Cabai rawit Merahnya 5.000 Wortel tadi mama resya beli 2.000 Nah yang lama itu ada 3 Nah terus ini Toge Segini 2.000 Terus ini ada Tahu coklat Segini tadi 7.000 Isinya 16 Ya mam Nah ini Tahu kuning 5.000 Nah ini ada ayam Mama resya tadi beli ayam 1 ekor setengah 1 ekor setengah itu Harganya tadi 50.000 ya mam Terus ditambah ceker Ceker 10.000 Ikan teri Segitu 10.000 ya Terus ini ada juga Layur Layur ini 10.000 Tadi mama resya beli Tadinya dia bilang 15.000 gitu kan Akhirnya mama resya tawar-tawar Dapet 10.000 Nah terus ini juga ada Bumbu Ayam goreng 2 ini 4.000 2.000 2.000 4.000 Terus sama cabai giling halus itu 5.000 Nah terus itu ada Bumbu sasa 5.000 2 Kerupuk 10.000 Nah minyak itu Setengah kilo Tadi 7.000 Nah tadi ditambah dengan Ikan yang kecil-kecil ya mam Ya Kalau gak salah Ikan kembung Banjar Itu harganya 10.000 Nah terus ditambah Dengan kangkung Kangkung tadi itu Harganya 5.000 Ya mam Jadi total Belanjaan Bahan makanan Mama resya Untuk minggu ini Yaitu 222.000 Ya mam Untuk berlima orang Dalam Satu minggu ke depan Mudah-mudahan cukup ya mam Untuk satu minggu ke depan Nah ini semua Bahan makanannya Sudah mama resya Masukkan ke Kotaknya masing-masing Nah selanjutnya mama resya Tutup dan masukkan Kedalam kulkas ya mam Ini bahan makanannya Sudah mama resya Masukkan Kedalam kulkas ya mam Nah ini Semuanya ya mam Untuk satu minggu ke depan Nah di atasnya itu Ada lauk pauk Dan di bawahnya Ada sayur bayur Oke deh mam Cukup sekian dulu Dari mama resya Terima kasih yang sudah Menonton video mama resya Dari awal Sampai selesai Dan yang baru singgah Di video mama resya Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Mudah-mudahan Video mama resya Bermanfaat Dan terinspirasi ya mam Sampai jumpa Di video mama resya Selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa 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 Terima kasih.